Kestadaran umat Hindu menjalankan catur berata penyepian semakin meningkat. Hal ini dibuktikan gangguan kendaraan saat nyepi kali ininya ris tak ada. Umat Hindu makin banyak menggelar puasa dan berdiam diri di rumah. Ketua DPRD Den Basar yang juga tokoh masyarakat kesiman Gusti Ngurah Gede mengaku pada perayaan nyepi kali ini kendaraan yang lalu lalang di jalan nyaris tak ada. Pengecualian diberikan pada mobil yang membawa keluarga dan memerlukan pelayanan kesehatan di rumah sakit bahkan kendaraan aparat keamanan juga tak lagi lalu lalang karena sistem pengamanan dilakukan secara mandiri. Petugas pecalang desa yang disiagakan dengan sepeda gayung hanya bergerak jika ada masalah. Sementara selebihnya berjaga-jaga di posko masing-masing. Gusti Ngurah Gede mengungkapkan dengan kesedaran yang tinggi umat menjalankan catur berata penyepian. Pergerakan petugas keamanan tidak terlalu intensif. Pihaknya yang juga Ketua Satgas Pengamanan Kedaton Kesiman juga mengerahkan 68 anggota tim di 6 pos berjaga selama 24 jam. Titik pemantuan dipokuskan pada wilayah yang dipadati penduduk pendatang seperti kawasan terbuka padang kalak. Om Swastiastu Rahajang Siang Titia Ngaturan Pramosuk Semua Majang Ring Pemargi Berata penyepian saling-saling laksana yang Dibi Ring Dija panggihan Titia Sampun Wintan Peningkatan Sangat baik sekali Sangat tertib sekali Di samping itu juga Yang mana biasanya masih ada kadang-kadang kendaraan lalu lalang Tapi kemarin ini betul-betul sipeng Sepi sekali Sehingga pelaksanaan daripada Petugas-petugas Yang menjaga keamanan Tidak seperti dulu lagi Jalan ke sana ke sini Sehingga Pelaksanaan berata penyepian ini Sangat baik sekali Bagi Titia Mudah-mudahan Apa yang sudah dicapai Yang sudah bisa didapati Tentang pemahaman berata penyepian ini Bisa berkelanjutan dan bisa meningkatkan lagi Di penyepian yang akan datang ini Mungkin itu penyampaian Titia Semoga Kita di Bali Selalu diberikan Suatu kerukunan Suatu pemahaman Tentang toleransi umat beragama Dalam melaksanakan Hari-hari besarnya Mungkin itu yang kami dapat Sementara itu sebagian umat menjalankan nyepi Dengan puasa dan meditasi Puasa dan meditasi Kini menjadi budaya Di kalangan umat Hindu di Bali Saat merayakan nyepi Menurut Gusti Ngurah Gede Hal ini Bisa dilakukan secara bertahap Pada anak kecil Bisa dilakukan selama 6 jam Pada kalangan Remaja 12 jam Dan pada orang dewasa 24 jam Puasa dan meditasi Juga bagian dari nyepi Dalam diri sendiri Menurutnya nyepi disebut juga sunil Yakni Sepi dan sepi itu suung Atau kosong Guna menemukan energi Kesadaran murni dalam diri Untuk menarik indria Dan pikiran itu ke dalam Maka di nyurkan Kita menjalankan catur berata penyepian Yakni Amati geni Amati karya Amati lelungan Dan Amati lelanguan Swetje balik pos Amati karya Amati Amati